122.741 pengguna aktif Sebanyak 15.804 RPP Baik dari guru kemendikbud, guru kemenak Dan akun pengguna umum telah terbit dan dibagikan Rincian 57.6% guru kemendikbud 15% guru kemenak Dan 27.4% akun pengguna umum Sebanyak 338 aksi kolaborasi 412 artikel dan 3.018 artikel refleksi Bertemakan pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Telah dibuat dan terbit Serta dibagikan untuk para guru Pertanggal ini juga Sebanyak 6.896.738 pengakses laman guru berbagi Telah mengunduh RPP yang telah dibagikan Serta sebanyak 43.560 pengguna menyukainya Belajar dan berbagi merupakan satu kata yang saling berkaitan Sebab dalam menghadapi situasi pandemi ini Seluruh instan pendidikan harus banyak belajar dan saling berbagi Dengan apa yang dimiliki kepada yang lain untuk dunia pendidikan Indonesia Menuju Indonesia yang maju Program Guru Berbagi menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam rangka pemajuan pendidikan Indonesia yang hadir selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung Untuk menjaga penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 Guru Berbagi hadir dari mana saja Mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan Untuk bersama hadapi COVID-19 Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja Laman Guru Berbagi yaitu guruberbagi.camdikbud.go.id Semenjak diluncurkan pertama kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 Laman website ini direspon dengan baik oleh para pelaku insan pendidikan Sejak 3 bulan peluncurannya, per tanggal 22 Juli 2020 Ada sebanyak 6.485.272 pengguna laman guru berbagi Telah mengunduh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Yang telah dibagikan oleh para guru Dan sebanyak 43.560 pengguna menyukai berbagai RPP yang telah dibagikan Peningkatan yang signifikan terjadi pada 30 Juli 2020 Di mana laman guru berbagi telah diakses sebanyak 26.561.340 kali Pengguna laman guru berbagi sendiri telah mengakses laman tersebut sebanyak 3.051.476 kali Pada periode ini juga tercatat sebanyak 120.126 pengguna aktif Baik guru maupun praktisi pendidikan telah bergabung Sebanyak 14.835 RPP, 326 aksi, dan 406 artikel telah terbit dan dibagikan untuk para guru Dan untuk para guru juga telah membuat 2.982 artikel refleksi Pada tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2020 Tercatat sebanyak 3.280.621 pengguna telah mengakses laman guru berbagi Dan secara keseluruhan laman guru berbagi telah diakses sebanyak 28.202.902 kali Pengguna aktif yang telah bergabung baik guru maupun praktisi pendidikan pun bertambah menjadi 122.741 pengguna aktif Sebanyak 15.804 RPP baik dari guru kemendikbud, guru kemenak, dan akun pengguna umum telah terbit dan dibagikan Rincian 57.6% guru kemendikbud, 15% guru kemenak, dan 27.4% akun pengguna umum Sebanyak 338 aksi kolaborasi, 412 artikel, dan 3.018 artikel refleksi bertemakan pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Telah dibuat dan terbit serta dibagikan untuk para guru Pertanggal ini juga sebanyak 6.896.738 pengakses laman guru berbagi telah mengunduh RPP yang telah dibagikan Serta sebanyak 43.560 pengguna menyukainya Belajar dan berbagi merupakan satu kata yang saling berkaitan Sebab dalam menghadapi situasi pandemi ini, seluruh insan pendidikan harus banyak belajar dan saling berbagi Dengan apa yang dimiliki kepada yang maju Program Guru Berbagi menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam rangka pemajuan pendidikan Indonesia yang hadir selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung Untuk menjaga penyebaran Coronavirus Disease atau COVID-19 Guru Berbagi hadir dari mana saja Mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan Untuk bersama hadapi COVID-19 Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja Laman Guru Berbagi yaitu guruberbagi.camdikbud.go.id Semenjak diluncurkan pertama kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 Laman website ini direspon dengan baik oleh para pelaku insan pendidikan Sejak 3 bulan peluncurannya, pertanggal 22 Juli 2020 Ada sebanyak 6.485.272 pengguna laman guru berbagi Telah mengunduh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Yang telah dibagikan oleh para guru Dan sebanyak 43.560 pengguna menyukai berbagai RPP yang telah dibagikan Peningkatan yang signifikan terjadi pada 30 Juli 2020 Dimana laman guru berbagi telah diakses sebanyak 26.561.340 kali Pengguna laman guru berbagi sendiri telah mengakses laman tersebut sebanyak 3.051.476 kali Pada periode ini juga tercatat sebanyak 120.126 pengguna aktif Baik guru maupun praktisi pendidikan telah bergabung Sebanyak 14.835 RPP 326 aksi Dan 406 artikel telah terbit dan dibagikan untuk para guru Dan untuk para guru juga telah membuat 2.982 artikel refleksi Pada tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2020 Tercatat sebanyak 3.280.621 pengguna telah mengakses laman guru berbagi Dan secara keseluruhan laman guru berbagi telah diakses sebanyak 28.202.902 kali Pengguna aktif yang telah bergabung baik guru maupun praktisi pendidikan pun bertambah Menjadi 122.741 pengguna aktif Sebanyak 15.804 RPP Baik dari guru kemendikbud, guru kemenak Dan akun pengguna umum telah terbit dan dibagikan Kerincian 57.6% guru kemendikbud, 15% guru kemenak Dan 27.4% akun pengguna umum Sebanyak 338 aksi kolaborasi 412 artikel dan 3.018 artikel refleksi Bertemakan pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Telah dibuat dan terbit Serta dibagikan untuk para guru Pertanggal ini juga Sebanyak 6.896.738 pengakses laman guru berbagi Telah mengunduh RPP yang telah dibagikan Serta sebanyak 43.560 pengguna menyukainya Belajar dan berbagi merupakan satu kata yang saling berkaitan Sebab dalam menghadapi situasi pandemi ini Seluruh insan pendidikan harus banyak belajar dan saling berbagi Dengan apa yang dimiliki kepada yang lain Untuk dunia pendidikan Indonesia menuju Indonesia yang maju Program Guru Berbagi menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam rangka pemajuan pendidikan Indonesia yang hadir selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung Untuk menjaga penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 Guru Berbagi hadir dari mana saja Mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan Untuk bersama hadapi COVID-19 Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja Laman guru berbagi yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id Semenjak diluncurkan pertama kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 Laman website ini direspon dengan baik oleh para pelaku insan pendidikan Sejak tiga bulan peluncurannya, pertanggal 22 Juli 2020 Ada sebanyak 6.485.272 pengguna laman guru berbagi Telah mengunduh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Yang telah dibagikan oleh para guru Dan sebanyak 43.560 pengguna menyukai berbagai RPP yang telah dibagikan Peningkatan yang signifikan terjadi pada 30 Juli 2020 Dimana laman guru berbagi telah diakses sebanyak 26.561.340 kali Pengguna laman guru berbagi sendiri telah mengakses laman tersebut sebanyak 3.051.476 kali Pada periode ini juga tercatat sebanyak 120.126 pengguna aktif Baik guru maupun praktisi pendidikan telah bergabung Sebanyak 14.835 RPP, 326 aksi dan 406 artikel telah terpit dan dibagikan untuk para guru Dan untuk para guru juga telah membuat 2.982 artikel refleksi Pada tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2020 Tercatat sebanyak 3.280.621 pengguna telah mengakses laman guru berbagi Dan secara keseluruhan laman guru berbagi telah diakses sebanyak 28.202.902 kali Pengguna aktif yang telah bergabung baik guru maupun praktisi pendidikan pun bertambah Menjadi 122.741 pengguna aktif Sebanyak 15.804 RPP baik dari guru kemendikbud, guru kemenak dan akun pengguna umum telah terbit dan dibagikan Rincian 57.6% guru kemendikbud, 15% guru kemenak dan 27.4% akun pengguna umum Sebanyak 338 aksi kolaborasi, 412 artikel dan 3.018 artikel refleksi Bertemakan pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Telah dibuat dan terpit serta dibagikan untuk para guru Pertanggal ini juga sebanyak 6.896.738 pengakses laman guru berbagi telah mengunduh RPP yang telah dibagikan Serta sebanyak 43.560 pengguna menyukainya Belajar dan berbagi merupakan satu kata yang saling berkaitan Sebab dalam menghadapi situasi pandemi ini Seluruh insan pendidikan harus banyak belajar dan saling berbagi Dengan apa yang dimiliki kepada yang lain untuk dunia pendidikan Indonesia menuju Indonesia yang maju Dibidikan melalui kanal Youtubenya mencatat sebanyak 15.223 peserta Mengikuti seri webinar guru belajar melalui siaran langsung Sedangkan sebanyak 13.063 peserta Menggunakan aplikasi Zoom untuk Cek suara Cek suara Cek suara Cek suara Cek suara Cek Silius banget sih pak bola Cek suara Selamat pagi bapak dan ibu semua Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Cek suara 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 Oh iya betul Wah 13 ribu tuh Alhamdulillah Pendaftar 13 ribu Oke kita mulai saat Lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera Bagi kita semua Perkenalkan saya Trisnia Andriyati Yang akan memandu acara Peluncuran program Guru Belajar Pada pagi hari ini Kegiatan peluncuran program Guru Belajar Ini disenggarakan secara daring Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan juga Dapat disaksikan secara Streaming melalui akun Youtube Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Yang telah hadir bersama kita secara virtual Yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Iwan Syahril PhD, beliau biasa Di sampah Mas Dirjen Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dirjen Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya Sehat ya Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu saya juga akan menyapa Satu persatu jajaran pimpinan Di lingkungan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Yang pertama Yang kami hormati Sekretaris Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD Selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi Mbak Waalaikumsalam Kemudian telah bergabung bersama kita juga Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Anda Santi Ambarukni MPD Selamat pagi Ibu Santi Selamat pagi Assalamualaikum Bapak Ibu Dan juga ada Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Anak Usia Dini Dr. Abdullah MPD Selamat pagi Pak Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Dasar Dr. Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA Assalamualaikum Selamat pagi Pak Widih Waalaikumsalam Selamat pagi Mbak Bapak Ibu semua Dan Ini yang terakhir Tapi yang menjadi favorit guru-guru Terutama guru SMA dan SMK ya Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dr. Prabtono Selamat pagi Pak Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu Guru Serta yang tak kalah pentingnya Inti dari kegiatan ini Salam hormat Saya tujukan kepada para guru dari seluruh Indonesia Yang telah bergabung bersama dengan kami Secara dari Telah ada 3.000 guru yang bergabung bersama kita Melalui webinar Dimanapun Anda berada Saya ikut merasakan semangat Bapak dan Ibu Pada antusias Bapak dan Ibu Untuk mengikuti peluncuran program guru belajar pagi ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Mengawali rangkaian kegiatan peluncuran program guru belajar ini Kami mohon Bapak dan Ibu Untuk dapat berdiri dan bersama Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton 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 Hadirin kami persilahkan duduk kembali Sebelum kegiatan peluncuran program guru belajar ini dimulai Untuk kelancaran acara Memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa Marilah kita menundukkan kepala sejenak Untuk berdoa menurut agama dan keyakinan Berdoa di persilahkan Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Seperti kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan merancang pembelajaran, baik tatap muka, online, guru kunjung, dan lain sebagainya Program ini terdiri dari tahap 0 ya Bapak-Ibu yang disebut dengan orientasi, tahap 1 yang disebut dengan kintek, tahap 2 pendidikan dan pelatihan, dan terakhir tahap pengundasan Untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan pelaksanaan program ini, Bapak-Ibu serta jadwalnya, Bapak-Ibu dapat mengunduh di laman gurubelajar.gurub.id Sasaran yang diharapkan dari program guru belajar seri masa pandemi ini ditujukan pada seluruh guru, baik paut SD, SMP, SMA, SMK, SLB, yang memiliki akun pada SIMPKB Program ini sebelum akan kita ikuti bersama sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu Yang memiliki uji coba itu diikuti oleh guru paut sebanyak 208, 257 guru SD, 261 guru SMP, 258 guru SMA, dan juga guru SMK Dan totalnya sejumlah 984 guru Semoga program ini dapat membantu dan memotivasi guru-guru untuk lebih berkreasi dan berinovasi Dalam pembelajaran jarak jauh Diharapkan program ini dapat berlanjut, ya Bapak-Ibu, walaupun masa pandemi telah selesai Dengan metode dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Selamat menyimak acara peluncuran program ini, Bapak-Ibu, dan selamat mengikuti program ini semua Mulai dari tahapan demi tahapan Kami harapkan masukkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak Agar program ini dapat disempurnakan pada masa yang akan datang Demikian Bapak-Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi laporan mengenai latakan program guru belajar yang disampaikan oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama Sambutan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Yang akan sekaligus meluncurkan secara resmi program guru belajar ini Yang terhormat, Mas Dirjen, Dr. Iwan Syahril, PSB, kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati, Ibu Sestikjen, Profesor Dr. Dunung Suriani Bapak Direktur GTK PAUD, Bapak Dr. Abdullah Bapak Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto Bapak Direktur GTK Dikmen Diksus, Bapak Dr. Praptono Ibu Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Santi Ambarukmi Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pertama-tama syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maesah, Allah SWT Yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini Sebuah momentum yang bersejarah, terutama dalam pembelajaran guru dan tenaga kependidikan kita Dan semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat-sehat walafiat Kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini Bapak Ibu semua jijinkan saya memberikan sedikit paparan tentang peluncuran acara guru belajar Seri masa pandemi COVID-19 ini Pertama-tama kita semua sudah memahami bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama-sama Baik itu dalam konteks kondisi belajar, metode belajar, maupun tantangan secara operasional Dalam kondisi belajar, kita semua memahami dan sudah tahu bahwa bukan saja di Indonesia Tapi di seluruh dunia, lebih dari 90% populasi murid yang ada Atau sekitar lebih dari 1,3 miliar itu harus belajar dari rumah pada saat ini Dan kalau dari survei yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkanya mencapai 96,6% Lalu kemudian kondisi belajar ini pun juga dibuat lebih kompleks dengan metode belajar yang sangat terbatas Dari survei kami juga, kami memahami bahwa 86,6% siswa di Indonesia Baik daerah tertinggal maupun non-tertinggal Masih lebih banyak dalam pada saat ini konteks belajarnya mengerjakan tugas dari guru Sedangkan pembelajaran interaktif masih terbatas sekitar hampir 40% atau 38,8% Guru-guru mayoritas mengalami kesulitan dalam manajemen kelas Sebanyak 53% lebih selama PJJ ini Lalu juga mengalami kesulitan dalam melakukan asesmen pembelajaran Hampir 50% juga dari survei yang kami lakukan di GTK 48% atau lebih 48,4% mengalami kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh Lalu secara operasional kami juga mengetahui bahwa dari data kami Pengeluaran ini cukup memakan biaya Rata-rata sekitar hampir 200 ribu per bulannya Juga keterlibatan orang tua yang tadinya mungkin tidak begitu aktif Namun sekarang terutama pada kelas-kelas rendah Harus mendampingi siswa untuk belajar dari rumah ini Untuk mengatasi hal tersebut Ada beberapa hal yang ingin saya highlight yang sudah kami lakukan Di samping meluncurkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Kami meluncurkan sebuah misalnya sebuah gerakan yang namanya gerakan guru berbagi Dimana melalui portal atau laman dari guru berbagi ini Guru-guru dan praktisi penggiat pendidikan dari seluruh Indonesia Saling berbagi terutama berbagi RPP Lalu juga berbagi artikel-artikel yang dapat membantu satu sama lain Di sini terbagi dari berbagai jenjang Dari PAUD, SD, SMP sampai SMA dan SMK dan SLB Dan pada saat ini alhamdulillah gerakan ini sudah mendapat sambutan yang sangat luar biasa Halaman dari guru berbagi ini sudah diakses lebih dari 41 juta pengguna Yang tercatat sebagai pengguna aktif ada 151 ribu lebih RPP yang sudah diunggah 23 ribu lebih Dan yang diunduh 10 juta unduhan RPP Dan ada fitur menyukai ada 54 ribu lebih 3.300 lebih artikel refleksi dan aksi kolaborasi sebanyak patah Berterima kasih kepada semua guru dan praktisi penggiat pendidikan Yang telah berkontribusi pada gerakan guru berbagi ini Sebelum meluncurkan seri webinar ini Sebelumnya pun kami sudah memiliki atau meluncurkan seri webinar guru belajar Selama satu bulan Dari 29 Juni sampai 30 Juli 2020 Dengan tujuan pada waktu itu adalah membantu para guru Mempersiapkan tahun ajaran baru Seri webinar guru belajar ini Diikuti puluhan ribu dan tenaga kependidikan secara langsung Baik itu secara live melalui Zoom atau Webex Atau juga live dari Youtube atau live Instagram Dan kalau dihitung dari viewsnya sampai sekarang sudah lebih dari 1 juta Baik dari kanal Youtube maupun media sosial lainnya Hal ini sangat luar biasa sekali menunjukkan Antusiasme gairah para guru-guru Indonesia Praktisi penggiat pendidikan dalam belajar dan berbagi Ratusan tema dan narasumber kita hadirkan Untuk terkait dengan topik untuk adaptasi pembelajaran masa pandemi Dan narasumber-narasumber ini dari para guru Kepala sekolah, pengawas sekolah, pendia praktisi pendidikan Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya Pada saat ini kami merasa sudah waktunya Untuk kemudian meluncurkan sebuah webinar baru Untuk tujuannya adalah untuk memberi pelayanan Kepada para guru-guru seluruh Indonesia Dalam menghadapi pembelajaran masa pandemi Yang tentunya perlu untuk terus kita belajar Dan belajar supaya bisa memberikan solusi-solusi Dari permasalahan yang terus-menerus kita hadapi dari waktu ke waktu Jadi kami meluncurkan sebuah seri webinar bernama Guru belajar seri masa pandemi COVID-19 Nah apa ini guru belajar seri masa pandemi COVID-19? Tujuannya ada empat Bapak Ibu Pertama, untuk meningkatkan kemampuan guru Dalam merancang pembelajaran jarak jauh Dengan penyederhanaan beban kurikulum Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dalam mengelola Pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan Assessment pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi Untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif Ada beberapa tahapan dari guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini Pertama, tahap orientasi program Di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan Tujuan dan manfaat program seri webinar guru belajar masa pandemi Lalu kedua, memahami alur dan penggunaan LMS guru belajar Setelah orientasi program, nanti akan diikuti oleh bimbingan teknis atau BIMTEK Dengan tujuan mempelajari konsep-konsep kunci dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Jadi ini ada tahapan-tahapannya Nah, baru nanti sesudah BIMTEK masuk ke tahapan berikutnya Yaitu tahap pendidikan dan pelatihan Tujuannya untuk menyaksikan webinar mendapat inspirasi pembelajaran jarak jauh Lalu merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh Dan akhirnya merefleksikan praktik pembelajaran jarak jauh Dan ini adalah mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang ada di sini Nantinya ikut sampai terus sampai diklat Dan tahap terakhir adalah pengimbasan Di sini tujuannya adalah bagaimana kita melakukan Ini moto pengimbasan ini seperti penggerak gitu ya Mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program ini Jadi tidak saja buat diri kita sendiri Tapi kita juga berbagi kepada guru-guru yang lain Supaya mereka pun juga dapat insight-insight pembelajaran-pembelajaran Yang bisa membantu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini Kami merasa bahwa guru belajar seri webinar pandemi COVID-19 ini Bisa untuk membuat kita lebih berorientasi kepada murid-murid Memberikan layanan yang lebih baik kepada murid-murid kita semua Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menemukan bahwa Guru belajar ini nantinya lebih fleksibel Karena Bapak Ibu guru yang ikut dalam program ini Dapat mengatur sendiri waktu belajar yang sesuai dengan kesibukan masing-masing Kalau sempatnya belajarnya ikut serinya pagi silahkan Kalau sore silahkan, kalau malam silahkan Kapan ruang waktu itu bisa diikuti Jadi lebih fleksibel Yang kedua, lebih mudah Karena ada gradasi-gradasi dan konten itu dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil Sehingga tidak terlalu overwhelming atau tidak terlalu banyak Sehingga jadi membuat bingung Jadi dengan konten yang lebih dibuat lebih kecil Kecil itu fokus mudah-mudahan bisa lebih baik sehingga lebih mudah Dan juga bisa lebih menantang Karena tadi kan ada gradasi Semakin lama semakin kompleks Dan guru bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru Dan juga lebih kolaboratif Karena Bapak Ibu guru yang ikut dalam program ini nanti Bisa belajar bersama dengan rekan guru lain Untuk menyelesaikan semua tahapan program Bapak Ibu guru, pandemi ini tentunya banyak memberikan tantangan-tantangan bagi kita Namun pada saat yang bersamaan, pandemi ini memberikan kita menghadirkan kesempatan untuk perubahan Menuju budaya inovasi Budaya inovasi ini hal yang diinstruksikan dari Bapak Presiden Joko Widodo Menurut kami bahwa ada empat hal yang nanti bisa untuk membawa perubahan pada kesempatan guru belajar maupun dalam konteks pandemi ini Pertama adalah sebuah sikap mental baru Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan Pada saat ini masa pandemi kita bergerak dalam tantangan-tantangan ketidaknyamanan Namun kalau kita bisa untuk terus melakukan inovasi-inovasi bergerak Ini membentuk sebuah sikap mental yang namanya nyaman dengan ketidaknyamanan Yang merupakan persyaratan dari sebuah budaya inovasi Yang kedua, budaya inovasi juga mencaratkan kita untuk menjadi pembelajar yang tidak berkesudahan Kemauan untuk belajar adalah hal yang terpenting dan hal yang paling mahal Dan ini alhamdulillah guru-guru Indonesia bergerak Dan bergerak bersama-sama dengan kolaborasi Untuk bisa belajar dengan siapa saja dan di mana saja Alhamdulillah luar biasa Setiap hari selalu saja ada webinar-webinar yang diinisiasi Dan diikuti oleh para guru-guru seluruh Indonesia Yang ketiga, orientasi dari inovasi kita adalah kepada murid Pada saat ini kita semua mengeluh Kita semua merasa, aduh di mana ya untuk melayani murid yang tidak terjangkau Dan ini merupakan hal yang sangat baik tentunya Karena kita semua berpikir bersama-sama bagaimana melayani Pemangku kepentingan terpenting dalam pendidikan kita Yaitu para anak-anak kita, murid-murid kita Dan yang terakhir, budaya inovasi yang nanti yang kita harapkan ini Adalah dengan menggunakan teknologi Dan pada saat ini COVID-19 membawa kita untuk mengadopsi teknologi secara perlahan-lahan Namun pasti semua guru-guru di Indonesia sudah bereksplorasi untuk menggunakan teknologi Sehingga menurutnya kecemasan yang merupakan hal yang tersulit ternyata Yang dalam adopsi teknologi Bukan guru-guru Indonesia tidak mampu Tapi ternyata cemas Dan sekarang kecemasannya sudah menurun dengan sangat kristis Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan Kesempatan untuk perubahan menuju budaya inovasi ini Dengan sebaik-baiknya Dan kita terus bergerak untuk bisa melayani murid-murid kita dengan lebih baik lagi Ayo mari terus bergerak Bapak Ibu Guru Mari kita terus menghadirkan perubahan-perubahan yang terbaik untuk anak-anak murid kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Saya membuka secara resmi Guru belajar seri masa pandemi COVID-19 Semoga guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini Menghadirkan banyak ilmu, banyak inspirasi, banyak motivasi Menguatkan kemauan kita semua Dan mendapat berkah bagi kita Baik panitia yang terlibat Baik kepada para guru yang terlibat Baik kepada nanti murid-murid kita yang mendapat pelajaran dari ini semua Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Dari Direktur Praptono, Ibu Ses, Ibu Profesor Dr. Nunu Dr. Abdullah, Dr. Ahmadi, Dr. Santi Dan seluruh tim yang telah bekerja dengan sangat luar biasa keras sekali Untuk menghadirkan ini semua Ini merupakan juga kesempatan bagi kami di GTK Untuk berinovasi dan mudah-mudahan semangat inovasi ini Terus kita hadirkan, terus kita akselerasi Supaya kita lebih baik dalam melayani guru-guru dan tenaga kependidikan Di seluruh Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan demikian program guru belajar seri masa pandemi COVID-19 telah secara resmi diluncurkan Selanjutnya, untuk lebih mempertajam pemahaman dan mendapat gambaran lebih jelas tentang program guru belajar ini Mari kita saksikan video berikut Ingin tahu bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh? Ingin tahu bagaimana cara meringkas kurikulum pada kondisi khusus? Ingin tahu bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Ingin tahu bagaimana memilih strategi dan media pembelajaran? Ayo, belajar bersama di Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 Kunjungi laman gurubelajar.pemdikbud.go.id Apa itu Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar Apa serunya belajar bersama di Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? 1. Lebih fleksibel Anda bisa mengatur waktu belajar secara mandiri 2. Lebih mudah Anda bisa membelajari konten yang telah diurai menjadi unit-unit belajar 3. Lebih menantang Anda bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda 4. Lebih kolaboratif Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIMPKB Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? 1. Pengalaman belajar yang seru sesuai kebutuhan pada masa pandemi COVID-19 2. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah 3. Kesempatan meningkatkan kemampuan merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh 4. Mendapatkan sertifikat Bintek 32CP, sertifikat Diklat 32CP, dan piagam penghargaan Pastikan Anda tidak terlewat menjadi bagian dari transformasi guru dan tenaga kependidikan Indonesia Ayo, belajar bersama di Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 Kunjungi laman gurubelajar.endikbud.go.id Ajak rekan guru yang lain ya Ingin tahu bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh? Ingin tahu bagaimana cara meringkas kurikulum pada kondisi khusus? Ingin tahu bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Ingin tahu bagaimana memiliki strategi dan media pembelajaran? Ayo, belajar bersama di Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 Kunjungi laman gurubelajar.endikbud.go.id Apa itu Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus pada masa pandemi COVID-19 Dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar Apa serunya belajar bersama di Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? 1. Lebih fleksibel Anda bisa mengatur waktu belajar secara mandiri 2. Lebih mudah Anda bisa membelajari konten yang telah diurai menjadi unit-unit belajar 3. Lebih menantang Anda bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda 4. Lebih kolaboratif Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Program istiwawah ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIMPKB Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? 1. Pengalaman belajar yang seru sesuai kebutuhan pada masa pandemi COVID-19 2. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah 3. Kesempatan meningkatkan kemampuan merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh 4. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32CP, sertifikat Diklat 32CP, dan piagam penghargaan Pastikan Anda tidak terlewat Menjadi bagian dari transformasi guru dan tenaga kependidikan Indonesia Ayo, belajar bersama dengan seri masa pandemi COVID-19 Kunjungi laman gurubelajar.mdikbud.go.id Ajak rekan guru yang lain ya Bapak Ibu, para guru dimanapun Anda berada Baik yang mengikuti kegiatan ini secara daring maupun streaming melalui kanal Youtube Program Guru Belajar telah dirancang dan disusun sedemikian rupa Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khususnya Direkturat General Guru dan Tenaga Kependidikan Khusus untuk membantu guru dan juga tenaga kependidikan Dalam meningkatkan kemampuannya untuk merancang, mengelola, melakukan asesmen, dan menggunakan teknologi Dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini Dalam prosesnya, persiapan program ini melibatkan para guru dan tenaga kependidikan Di seluruh Indonesia ada sebanyak 984 guru yang telah mengikuti uji coba program ini Dan telah hadir bersama dengan kita, perwakilan guru yang telah terlebih dahulu melakukan uji coba Saya akan sapa satu persatu Yang pertama Ibu Lydia Francisca dari TK Insan Bangsa Kabupaten Pesisir Selatan Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lydia Selamat pagi Ibu Jelasnya suara kami diterima di Kabupaten Pesisir Selatan? Sangat jelas Ibu Baik, terima kasih Saya akan menyapa terlebih dahulu perwakilan guru yang kedua Ibu Lusiana Matondang dari SD Alfitiyah, Kota Binjai Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum, terima kasih Senyakannya juga jelas ya Ibu ya, diterima di Binjai? Ya, Ibu Terima kasih Lalu yang ketiga ada Bapak Hadrawi dari SMP Negeri 3 Bisapu Kabupaten Bantaeng Selamat pagi Pak Hadrawi Selamat pagi Ibu Oh, jelas sekali sepertinya suara kami di sana ya Jelas, jelas Ibu Lalu yang terakhir Ibu Arni Idawati dari SMA Negeri 5 Sinjai, Kabupaten Sinjai Assalamualaikum Ibu Arni Bu Arni mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan Bu masih di mute Waalaikumussalam Selamat pagi Bapak Ibu Semua Ya, selamat pagi Ibu Arni Terima kasih Beliau berempat akan berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mas Dirjen Untuk mengetahui sejauh mana program guru belajar ini berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh di masing-masing lokasi Untuk itu kami persilakan Mas Dirjen Sudah siap Mas untuk bertanya dengan para guru ini? Sudah siap Mbak Ria, terima kasih Kami persilakan Mas Dirjen Halo, Assalamualaikum Selamat siang atau sudah siang ya disana pasti Atau di pesisir selatan masih agak pagi kayaknya ini Agak pagi Apa kabar Bapak Ibu Guru? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat Pak Alhamdulillah Pak Ini coba, saya ingin tahu dulu Nama tadi udah Nama sekolah sebelum lagi Nama sekolah terus dari daerah mana ya Kabupaten mana Dan mungkin bisa dijelaskan itu di daerah atau provinsi mana gitu ya Karena mungkin nih Bapak Ibu Guru yang lain Enggak gitu kenal daerahnya Mungkin karena ini dari berbagai daerah di Indonesia Silahkan mungkin dari yang bungsu dulu ya biasanya ya Yang bungsu dari mana ya Yang paut ya Ayo Ibu Lydia Dari mana asal sekolah dan daerah Ibu Lydia Pagi Pak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Lydia Pansiska Dari TK Insan Bangsa Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Masih ulang Pak Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat Oke, panggilannya siapa Ibu Lydia? Lydia Pak Oke, terima kasih Oke, kita yang dari bungsu ke yang hampir bungsu Berarti yang SD ya Ibu Lusiana Matondang Silahkan Bu Selamat pagi Pak Selamat pagi 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 Oke, bulu dia, bulu sih. Nah, sekarang yang hampir sulung, hampir sulung berarti Pak Hadrawi ini. Silahkan, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Hadrawi dari SMK Negeri 3 di Salku, Kabupaten Bantaeng. Atau pelajaran yang diampu bimbingan counseling dari Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 120 km, Pak, dari Kota Makassar. Terima kasih, Pak. Sulawesi Selatan ya, oke. Bantaeng itu ternyata di Sulawesi Selatan, baiklah. Terima kasih, Pak. Pak Hadrawi panggilannya siapa, Pak? Awi, Pak. Panggil Awi. Pak Awi, oke. Awi, terima kasih. Nah, yang paling sulung ini berarti nih, Bu Arni Idawati. Silahkan, Bu. Dari mana sekolahnya, asal daerahnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arni Idawati. Saya mengajar di SMA 5 Sinjaip. Pak. Dari Sulawesi Selatan. Oh, sama. Sulawesi Selatan. Sinjai. Binjai itu Sumatera Utara. Kalau Sinjai itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Pak. Oke. Beda B sama S ya. B di Sumatera Utara. Kalau Sinjainya itu di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau Sanjai berarti Sumatera Barat itu ya, Bu Lidia? Kalau keripik Sanjai ya? Ya, Sumatera Barat. Oke. Bu Arni panggilannya apa? Arni, Pak. Baik. Ini saya mau tanya-tanya boleh ya, Bapak Ibu Guru ya? Ya, Pak. Ini gimana ya? Kondisi yang Bapak Ibu alami ya di daerahnya atau mungkin di sekolahnya dalam masa pandemi ini? Mungkin juga dari apa? Apakah secara kondisi muridnya, suasana sekolah, proses belajarnya gimana? Mungkin dari awal pandemi apakah sama atau udah ada agak perubahan? Lalu apakah kebijakan-kebijakan dari Kemdikbud selalu diikuti? Mungkin bisa di-share dari yang sulung dulu deh. Kasian yang sulung kalau terakhir terus. Silahkan Bu Arni dari Sinjai. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, pada masa awal-awal pandemi ini, kami bingung. Kami bingung bagaimana di tengah kebingungan dan ketidakpastian itu bagaimana cara mengajarkan siswa. Begitu, Pak. Jadi di tengah kebingungan, saya belajar, saya belajar. Kemudian bagaimana menggunakan teknologi terutama. Dan salah satunya, teknologi yang digunakan juga oleh siswa itu adalah WhatsApp. Jadi pada saat itu, kemudian saya tertantang untuk belajar, menggali. Kemudian dari situ, saya berusaha untuk menggali informasi yang terdalam tentang siswa. Yang pertama itu, saya menggali di WhatsApp bagaimana minatnya, cara belajarnya, bagaimana pekerjaan orang tuanya, fasilitas gawa yang digunakan, bahkan akses internet yang mereka miliki. Saya mengajar mata pelajaran fisika, dan itu adalah tantangan yang luar biasa, Pak. Karena bagaimana mengajarkan mata pelajaran yang sebagain siswa itu menganggap bahwa itu adalah identik dengan rumus-rumus dan perhitungan. Jadi disitulah tantangannya, Pak. Tapi alhamdulillah, tantangannya itu saya bisa, saya belajar, saya berkreasi. Dan perjalanan waktu, yang pertama itu saya pelajari bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana mengajar. Kemudian Google Classroom. Kemudian dari pengalaman-pengalaman belajar itu, saya terapkan kepada siswa, dan ternyata ada satu yang tidak memenuhi semuanya, yaitu bagaimana akses internet. Dan saya bingung bagaimana pengalaman belajar siswa itu pembelajaran interaktif yang dilakukan. Dari situlah saya melahirkan, saya mohon maaf, Pak Dirjen, saya mendesain sebuah metode pembelajaran. Saya berikan nama metode COVID-19. Supaya kata-kata COVID-19 itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi saya mendesain metode pembelajaran itu. COVID itu adalah akronim dari COIC-CO, itu adalah kolaborasi. Kemudian feed adalah video. Jadi dengan 19 langkah pembelajaran. Jadi Alhamdulillah, bulan pertama mungkin saya mendesain itu. Dan saya memperkenalkan berbagi dengan teman-teman guru di sekolahmu. Dan itu pengalaman pertama saya juga, Pak Dirjen, maaf. Untuk streaming. Jadi itu pengalaman pertama dan luar biasa. Dari situ saya belajar. Saya belajar, saya menggali informasi. Dan Alhamdulillah dengan metode pembelajaran COVID-19 yang saya perkenalkan itu dan saya terapkan kepada siswa. Alhamdulillah, ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Bagaimana dengan kolaborasi antara video dan WhatsApp itu dengan 19 langkah pembelajaran. Saya bagi dari ke dalam tiga. Jadi yang pertama, tahap pendahuluan itu 6 langkah. Kemudian tahap inti dan tahap penutup. Itu dalam 19 langkah. Kemudian teknologi yang bisa diakses dengan mudah itu adalah WhatsApp. Kemudian bagaimana mengkreasikan dan memberikan pelajaran interaktif terhadap siswa itu adalah dengan mengkreasikan video. Jadi siswa itu bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari. Kemudian diaplikasikan dalam sebuah video pembelajaran. Kemudian bagaimana video itu menjelaskan tentang materi yang terkait dengan video. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ani. COVID-19 menjadi sesuatu yang positif. Kolaborasi antara video dan WhatsApp dengan 19 langkah pembelajaran. Ini jadinya menjadikan virus untuk belajar fisika ya. Virus dalam arti positif ya. Jadi semakin menularkan virus untuk gemar belajar fisika. Jadinya dengan COVID-19 kolaborasi video 19 langkah ya. Nggak boleh 20 langkahnya Bu atau 19? Supaya nyambung aja Pak. Nyambung aja supaya COVID itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian dengan perjalanan waktu itu, video-video yang dibuat siswa itu, yang dirancang siswa itu bagaimana menyimpannya. Jadi akhirnya saya membuat, belajar juga bagaimana membuat channel YouTube. Dan yang disitulah saya simpan semua. Kemudian, ya Pak. Jadi Bu Ani udah jadi YouTuber nih sekarang nih? Jadi saya dikerjaan juga sama siswa Pak. Wah, Aduh. Udah jadi YouTuber. Ibu jadi YouTuber ya sekarang? Masih kurang Pak. Tapi Bu Ani termasuk ini ya, apa, generasi yang kayak generasi masa kini gitu kan. Kalau itulahnya cita-cita ingin jadi apa? Ingin jadi YouTuber gitu. Kalau anak-anaknya jadinya jadi YouTuber, ternyata ibu guru juga bisa jadi YouTuber ya Bu Ani ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Coba kita sekarang pindah ke sebelahnya dulu yang sama-sama dari Sulawesi Selatan nih. Pak Hadrawi, yang paling ganteng dari semua yang ada nih, karena nggak ada saingan. Iya Pak. Gimana, Pak Hadrawi juga cerita dong kondisi yang dihadapi pandemi atau juga suasana sekolah. Dan tadi juga ada pengalaman unik bisa sekalian diceritakan Pak Hadrawi. Tadi kalau Bu Ani mentransformasi COVID menjadi sesuatu yang sangat positif untuk belajar fisika. Pak Hadrawi ngajar apa ya Pak? Bimbingan konseling ya? Bimbingan konseling, Pak. Jadi gimana suasana di sekolah, pembelajaran selama ini, pengalaman unik Bapak? Silahkan. Terima kasih Pak. Jadi awal COVID-19 ini berada di lokasi kami, itu ternyata kami panik. Kami panik, kami bingung. Hampir tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Semua kita nggak tahu, mau ngapain ini guru, mau ngapain kita ini. Nah, ternyata lambat laun keluar dari kepala dinas belaksanakan di rumah saja. Karena tiba-tiba dari tadinya sona hijau, bantai, tiba-tiba langsung masuk sona merapa. Makanya harus belajar di rumah saja. Awal semester ganjir, dinas pendidikan itu melaunching pembelajaran jarak jauh. Tapi pas tadi launchingnya itu, kami masih bingung Pak. Karena tidak ada urayan-urayan itu bagaimana sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu. Bagaimana ada detail-detailnya. Jadi kesulitan-kesulitan kami sebenarnya Pak, bagaimana mengelola PJJ itu sendiri Pak. Karena masih terfokus pada penuntasan kurikulum, kemudian akses jaringan kondisi sosial ekonomi murid juga Pak. Kemudian ada juga kemampuan orang tua dalam mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Jadi menurut orang tua itu Pak, karena saya biasa menjadi guru kunjung, itu katanya ada perdebatan Pak antara menurut orang tua, antara mendampingi anaknya dengan pekerjaannya. Katanya saya tidak bisa jalan pekerjaan saya Pak. Seperti itu Pak, kondisi-kondisi. Kemudian hari ini Pak, ternyata yang unik, ada yang memiliki handphone dan ada pula yang tidak memiliki handphone Pak. Biasanya ketersediaan jaringan bagus di wilayah tersebut, tetapi muridnya tidak memiliki handphone. Sebaliknya Pak, murid memiliki handphone, tetapi kesulitan ketersediaan jaringannya itu sangat sulit diakses Pak. Jadi sampai hari ini, murid belum sekali sebenarnya sekolah dimudah lagi. Karena menganggap lembar kegiatan murid yang diberikan dari guru itu ternyata menjadi tanda kutip, menjadi beban sebenarnya Pak. Karena pengertiannya diawasi langsung oleh orang tua, akhirnya semangat belajarnya menurun dan tingkat stresnya bertambah. Nah, gimana tuh sebagai guru pembimingan dan counseling Pak Adrawi yang untuk, apa ya, mungkin strategi yang dijalankan selama ini gitu ya, yang sudah dicobakan untuk mengurangi stres misalnya ya, atau untuk menolak situasi yang sangat beragam ini kan, yang ada handphone, tapi nggak ada jaringan, ada jaringan, nggak ada handphone, ada orang tua yang bekerja dan lain-lain. Pak Adrawi, apa yang strategi yang, atau dengan teman-teman yang lain di sekolah lakukan? Iya, jadi sebenarnya strateginya kan kebanyakan hari ini, Pak, itu kejenuhan belajar siswa. Jadi, kejenuhan belajar ini, coba kita carikan cara, ya, kan hari ini kan kita nggak boleh mati, Pak, kita nggak boleh tidak berdaya dalam kondisi ketidaknyamanan ini. Jadi, salah satunya, saya kolaborasi dengan teman, kebetulan walaupun berbeda jenjangnya, ada senam kreasinya, Pak. Ada senam kreasi TikTok, Pak, ubur-ubur, itu senamnya dibuat oleh teman, dari murid, gerakan-gerakannya, itulah yang kami bawa untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan. Jadi, akhirnya dari siap, dari, saya kan dari guru kunjung, Pak, guru kunjung dari rumah ke rumah, coba perlihatkan video itu ya, yang ikut main dengan orang tuanya, Pak, ikut-ikut melakukan gerakan-gerakan. Jadi, TikTok ubur-ubur nih, Pak. Itu, ubur-ubur, Pak. Satu siswa, satu gerakan, Pak. Oke, oke. Dan ini juga ya, juga jadi senam juga ya, Pak Adrawi, jadi ada gerakan juga ya, kalau dengan TikTok gitu ya, kalau saya lihat kan banyak gerakan-gerakan yang kreatif juga ya, dan jadinya malah menyenangkan. Kalau kita lakukan dalam kondisi untuk pembelajaran, jadinya bisa mengurangi stres gitu ya, Pak Adrawi. Mengurangi kejenuhan siswa, betul sekali, Pak. Kan kejenuhan guru juga ya, Pak Adrawi, kan juga, repot juga itu pasti, guru kunjung, Pak Adrawi, sama teman-teman juga kan di sana. Iya, Pak. Oke, baik. Pak Adrawi, ini dua guru ini keren sekali, yang saya lihat di sini adalah etos kerja dan belajar yang tidak mau menyerah dengan keadaannya, ini luar biasa. Terima kasih, Pak Adrawi. Harusnya, Pak. Silahkan, Bu Lusiana Matondang. Nah, ini guru SD nih, Bu Lusi ya, Bu Lusi apa ininya, kelas berapa kalau di SD itu? Kelas 4, Pak. Kelas 4, oke. Boleh cerita, Bu Lusi gimana? Sukadukanya, pengalaman uniknya selama PJJ atau pembelajaran masa pandemi? Jadi, waktu di awal dulu, waktu masa pandemi di awal, kita kelabakan ya, Pak, pasti. Karena nggak pernah tahu, walaupun tiba-tiba ada seperti ini. Sebulan kita kerjanya, ya WA, foto, buku teks, kirim tugas, foto, kirim tugas, seperti itu. Itu bulan pertama. Lalu, di bulan kedua, kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi. Terus, kita pemberian tugas kepada siswa itu. Kita PJJ, dan siswa itu, kita berikan tugas itu untuk meningkatkan karakter. Jadi, hari pertama, dia menanam, kami suruh, menang di rumah, nanti kirimkan videonya. Hari kedua, memberikan tempat tidur. Hari ketiga, nilai titiring, gitu, Pak. Jadi, benar-benar jadi pengalaman, gitu ya. Buat anak-anak, ternyata banyak anak-anak yang belum pintar cucu kiri, yang belum pintar ngerawat tanaman. Nah, jadi, itu kan sudah mau semester-semester akhir, ya kan, Pak. Jadi, kita pada saat itu memang peningkatan untuk karakter anak-anak di rumah membantu orang tua. Lalu, di awal semester tahun ajaran baru, tahun 2020-2021, kita belajar nih gurunya. Kita belajar pakai aplikasi untuk siaran, belajar pakai Zoom, belajar untuk membuat Google Home, gitu. Setelah itu, kita juga mengajarkan orang tuanya, gitu. Kita undang secara bergelombang, sehingga kelompok kecil, kita belajar. Kita ajarin orang tuanya untuk menggunakan aplikasi Zoom, gitu. Supaya kan, karena orang tua kan nanti itu mendantini siswanya, anaknya, gitu, belajar, Pak. Nah, setelah itu yang paling hari ini betul-betul, kita memang tahu ya kondisi darurat, gitu kan, Pak. Kami membuat pilihan belajar, Pak. Pilihan belajar, pilihan pagi, sore, dan malam. Jadi, kebayaan saya dan teman-teman guru itu betul-betul seperti 24 jam mengajar, gitu. Kenapa kita buat pilihan belajar? Karena memang menyesuaikan dengan kondisi orang tua. Orang tua kan ada yang bekerja, gitu kan, Pak. Menyesuaikan kalau belajar kan dengan online kan menggunakan handphone atau laptop yang anak memang harus didantini, gitu. Jadi, yang paling menantang itu kalau udah ngajar malam, Pak. Murid-murid kan udah kondisi letih sebenarnya, ya. Cuman, teman-teman orang tuanya bisanya di malam, gitu kan, setelah selesai maghrib, dua jam pelajaran, itu pasti ada yang nyerah, itu, Pak. Duh, lo ngantuk. Ada yang nangis, gitu, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Tantangannya kalau sudah belajar malam. Bu Lusi, ide-ide itu dapat dari mana, Bu Lusi? Ide harus seperti ini, seperti itu. Tadinya panik, terus kemudian Bu Lusi melakukan ini dan segala macam sampai pembagiannya pagi, sore, malam itu. Ide-ide ini dapat dari mana, Bu Lusi? Kebetulan itu komunitas guru belajar, Pak. Jadi, kita memang banyak dapat insight dari teman-teman, gitu kan. Maka, kemarin itu pernah ada RTC darurat Corona. Carilah, Pak. Ngubung-gubung internet, Pak. Ngubung-gubung internet, cari-cari webinar, gitu kan. Benar-benar harus belajar. Hampir tiap hari guru-guru belajar, gitu. Jadi, kayak kami, belajarnya lewat Jun, kan, Pak. Semudu itu cuma dua kali yang lewat EA. Sistinya pakai Jun. Dan guru-guru datang ke sekolah, kalau di kelas pagi, gitu. Jadi, ngajarnya. Karena kan, Pak, internennya banyak, mahal. Jadi, pakai fasilitas saya, sih, kalau ngajar pagi dari sekolah. Wah, luar biasa, Bu Lusi. Semangat sekali, ya, Bu Lusi, ya. Sampai membagi pagi sore malam, kayak udah makan-makan aja, ada makan pagi. Iya, bener. Luar biasa. Saya apresiasi sekali, semangat. Dan saya juga jadi merinding mendengarnya. Perjuangan Bu Lusi dan teman-teman di situ. Baik, kita pindah dulu ke pesisir selatan, ya. Nah, Bu Lidia, saya tuh sering mendengar, ya. Dan saya tahu, dan karena saya juga, walaupun anak saya ada satu yang usianya kelas SD yang rendah, gitu, ya. Tapi kalau kelas SD rendah sama PK atau PAUT itu paling menantang, katanya, itu. Karena anak-anaknya masih belum bisa untuk mengatur diri sendiri, gitu, ya. Dan itu susah untuk diprediksi, lah. Dalam kondisi sekarang, gitu. Nah, gimana? Suka-duka dari Bu Lidia, di TK. Bu Lidia ini TK-nya khusus apa, gitu. Ada spesifiknya atau Bu Lidia secara umum dan pengalaman uniknya apa, gitu. Silahkan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, untuk TK, kami dari Pemerintahan Kabupaten Presid Selatan diinstruksikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Presid Selatan untuk jenjang TKRA, kami mengadakan pembelajaran dengan dari rumah atas di BDR. Yang mana, pada awal tahun ajaran baru itu, kami diinstruksikan juga oleh Kepala Bidang untuk langsung melakukan pertemuan dengan orang tua murid terkait tentang BDR ini, Pak. Nah, saya waktu itu sebagai Kepala Sekolah dalam pertemuan orang tua murid itu menyimpakati beberapa hal, Pak, dengan situasi dan kondisi murid. Yang mana, kondisi murid saya itu, Pak, sebagian yang punya handphone, yang sebagian lagi tidak. Karena kondisi ekonomi mereka itu meninggal ke bawah, Pak. Setelah kami berbincang-bincang dalam pertemuan wali murid tersebut, kami menyimpakati itu pembelajarannya kombinasi antara luring dengan daring. Yang luring ini, kami sistem guru kunjung, Pak, ya. Dengan kelompok-kelompok kecil. Yang daring ini, saya bikin sebuah WhatsApp grup media digitalnya, Pak, bersama orang tua murid. Nah, untuk kegiatan luring ini, kami lakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang untuk daring, kami lakukan pada Selasa dan Kamis. Nah, untuk orang tua yang tidak mempunyai handphone atau yang tidak tergabung di WhatsApp grup ini, Pak, pada waktu kami melaksanakan luring itu, kami memberikan langsung RPP kepada orang tua murid untuk orang tua mendampingi anaknya belajar esok harinya. Untuk hari Sabtunya, itu pengen mengandiri, ketampilan dalam keluarga, atau pendidikan karakter. Jadi, anak tetap belajar setiap harinya, Pak. Terus? Bu Lydia. Ya, Pak. Saya ini ya, yang langsung terpikir oleh saya, kok Bu Lydia nggak keterkesan panik gitu ya? Saya kalau jadi kepala sekolah TK tuh bakal, ini kan tenang banget. Semuanya udah ada sekuens-sekuensnya gitu, dan seperti udah tahu harus ngapain gitu nih, seperti ini, kita seperti ini. Dan yang juga tadi Bu Lucy juga sampaikan, ya ada dialog dengan orang tua, orang tuanya diajak untuk perembukan gitu ya, buat sebuah kesepakatan gitu, itu kok bisa kepikiran sampai ke sana ya, Bu Lydia? Karena itu benar banget gitu ya. Bagi saya, saya lihat di pola-pola yang terjadi itu, kalau kita bisa membangun komunikasi dengan orang tua di masa pandemi ini kan sangat penting sekali, yang tadi Bu Lucy sampai janjian, mau kapan nih pagi, sore, malam gitu ya? Dikumpulin orang tuanya, Bu Lydia juga gitu, buat sebuah kesepakatan. Ini pakai luringnya kapan, daringnya kapan. Kok bisa kepikiran sih, Bu Lydia? Kayak gitu? Karena di TK, Pak, kalau dulu sebelum masa pandemi, kami kan biasa mengadakan parenting, Pak. Dan yang keduanya, saya udah bersama teman-teman itu, Pak, tidak merasa, ini Pak, mencari pengalaman-pengalaman di webinar-webinar, itu bagaimana cara strategi kita dalam PJJ ini, Pak. Itu, Pak. Oke, oke. Nah, sekarang ini Bapak-Ibu Guru semuanya udah ikut program Guru Belajar, ya, saya dengar ya, benar ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan, kalau program Guru Belajar ini, ini jujur aja ya, jangan, ini pokoknya, saya ingin apa adanya aja nih jawabannya. Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan, dan mungkin, apa mungkin praktek-praktek baik yang didapat dari program Guru Belajar yang telah diikuti. Saya mulai kayaknya dari, saya random ya, saya mulai dari Pak Awi dulu deh. Halo, Pak Awi. Pak Awi kayaknya lagi ini ya. Halo. Oke. Pak Awi bisa dengar saya? Oleh, bisa, Pak. Bisa, oke. Silahkan, Pak. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dengan program Guru Belajar. Oke, terima kasih, Pak. Kalau pengalamannya sebenarnya, saya sangat merasakan sekali, Pak, karena lewat video-video Mas Menteri, Menteri ternyata ada pengetahuan baru yang saya dapat, Pak. Ternyata kurikulum, kita kurikulum itu sebenarnya bisa diringkas, Pak. Kemudian lagi, dari pemberitahuan dari Mas Menteri terkait video-videonya, ternyata ada. Disisipkan beberapa ketentuan, strategi PJJ menggunakan 5M itu, Pak, serta mengerjakan kuis. Terakhir, saya mengisi angket sederhana. Saya merasa, Pak, bahwa praktik-praktik baiknya itu, Pak, ya, ternyata dengan belajar guru ikut program ini, Pak, saya bisa mendapatkan bagaimana caranya itu merancang PJJ. Kemudian, bagaimana peringkas kurikulum. Kemudian, dan terakhir, cara pemilihan strategi atau media pembelajaran untuk PJJ yang bermakna. Saya juga melihat, Pak, bahwa di program ini, infografis, kemudian model pelatihannya sesuatu yang baru, Pak, karena yang tadi itu, Pak, fleksibel. Jadi, kita bisa sendiri mengatur waktunya, Pak. Ya, berbeda. Saya mungkin, Pak, biasa kebutnya pas tengah malam, pas kurang-kurangnya, sayang, saya rasa jaringan lagi bagus, saya biasa selesai ini. Sampai jam 1 malam. Artinya, kegiatan ini memang betul-betul fleksibel, tak menyesuaikan dengan waktu ruangnya kita, Pak. Oke, terima kasih, Pak Wi. Kalau ada satu hal yang Pak Wi langsung terpikir akan lakukan sesudah ikut program guru belajar apa, Pak? Saya mau mengajak dinas pendidikan, Pak. Hah? Gitu? Iya, mengajak dinas pendidikan untuk mengisi materi kegiatan guru pada pertemuan-pertemuan guru kayak semacam PKG untuk TK, NGMP untuk SMP, KKG-nya untuk SD. Saya terpikir begitu, Pak, untuk isi materi program seri guru belajar ini, Pak. Makasih, Pak Wi. Luar biasa. Saya kembali ke Pesir Selatan dulu, deh. Bu Lydia. Gimana pengalamannya? Apa yang terpikir? Apa yang terasa? Apa hal-hal yang jadi praktek baiklah dari program guru belajar yang Bu Lydia ikuti kemarin? Banyak sekali, Pak. Dengan mengikuti program ini, Pak, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Yang mana sebelumnya saya memang sedikit kesulitan, tetapi saya tetap belajar-belajar, Pak. Akhirnya saya menemukan dengan pemajaran yang saya lalui dengan PJG yang saya lakukan. Seperti dengan guru kunjung itu, ya, Pak, ya. Luring itu, antusias orang tua itu sangat luar biasa sekali, Pak, menerima kami sebagai pendidik. Mungkin mereka merasa dalam masa pendidik ini adalah hal yang tepat. Jadi, kolaborasi antara orang tua dengan pendidik itu sangat luar biasa, Pak. Saya seperti mendapat keluarga baru, Pak. Mesti tantangannya bagi saya itu yang untuk didaring juga saya belajar ilmu teknologi, membuat video-video yang saya asal di grup labu, grup WhatsApp grup saya. Ada juga, Pak, pengalaman RPP ini saya bagikan di guru berbagi, Pak, beserta artikelnya. Nah, dari luring ini, Pak, yang sama saya temukan dengan program ini, Pak, yang mana dengan konsep 5M, yaitu memanusiakan hubungan. Jadi, dari sini, Pak, sudah terbentuk memanusiakan hubungannya dengan orang tua didik, itu menjadi komunikasi hormonis bersama orang tua didik, saling berkolaborasi, saling bersinergi dalam pencapaian perkembangan anak-anak, Pak. Yang satu hal lagi, yang saya petik dari arahan video Bapak Menteri Nadi Makarin, yang seperti tadi Bapak sebutkan, kita harus merasa nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Jadi, saya selalu bersemangat, Pak, bagaimana supaya anak-anak saya ini tetap harus belajar, meski dalam keadaan yang tidak nyaman. Dengan konsep 5M itu, Pak, di dalamnya ada, termasuk memanusiakan hubungan tadi, kemudian bagaimana kita memahami konsep belajarannya, memperdayakan konteksnya, dan membangun keberlanjutan. Kemudian, dari webinar ini, saya juga tahu, Pak, bagaimana caranya asesmen diagnosis. Biasanya kami kan evaluasi, Pak. Ini saya sempat bingung juga asesmen ini apa ya. Nah, setelah saya mengikuti program ini, saya lebih tahu apa yang dimaksud dengan asesmen diagnosis. Kemudian, strategi dan metode PJJ yang saya lakukan, itu lebih dimotivasi lagi dengan setelah saya mengikuti program ini. Yang mana, biasanya, saya biasa-biasa saja, Pak, dengan setelah mengikuti program ini, saya jadi lebih tahu. Kemudian, fitur-fitur yang ada dalam program ini, sangat bagus, pelatihannya sangat versibel, kapan saja. Saya sambil santai, bisa, Pak. Sambil beberes rumah, saya mendengar video arahan Bapak Nadiemah Karim. Dan itu semua benar adanya. Kemudian, sangat menantang sekali, Pak. Keseluruhan dari aspek program ini sangat menarik, sangat menantang, dan sangat memberi arti sekali bagi saya. Yang sama, pertanyaan saya sama Pak Awit tadi, apa satu hal yang langsung terpikir sama Bu Widya akan dilakukan sesudah ikut program Guru Belajar? Insya Allah ya, Pak, ya. Nanti saya akan mengajak rekan-rekan, mencoba memotivasi, mengajari ya, Pak, ya, bagi mereka yang mau, tetapi dengan berusaha, secara pelan-pelan, nanti, Pak, saya akan mengajak teman-teman yang mau berdaya. Itu akan saya ajak rekan-rekan di dalam forum PKG. Baik. Insya Allah. Terima kasih, Bu Widya. Saya sekarang pindah ke Makassar, eh, ke mana tadi? Sinjai ya. Nah, Sinjai, Bu Arni. Sama, Bu, pertanyaannya. Apa yang dirasakan dari pengalaman, apa yang didapat praktik baik yang Bu Arni pelajari dari program Guru Belajar? Silahkan. Alhamdulillah, sangat banyak sekali, Pak. Yang tadinya saya hanya merabah-rabah di tengah kebingungan bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. dan Alhamdulillah dengan program ini, dengan mengikuti uji coba, saya dapat meningkatkan, saya dapat pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kemampuan Guru dalam merancang PJJ. Kemudian, yang sangat menarik sebetulnya itu, Pak, fitur-fitur program yang, ya, program dari PJJ itu fitur-fiturnya itu yang sangat menarik. Infografisnya yang sangat menarik. Kemudian, penjelasan Pak Menteri itu membuat kami guru menjadi percaya diri untuk lebih berbuat bagaimana memahami murid dan semua itu kembalinya kepada murid atau siswa. Nah, ini kan Bu Ani sangat kreatif sekali kan. COVID-19 sejadikan sebuah hal yang positif padahal ngajarnya ngajar fisika yang sangat luar biasa menantangnya. Dari program guru belajar sesudah ikut program, apa? Satu hal yang langsung terpikir akan Bu Ani lakukan? Ya, insya Allah saya akan mengajak guru-guru kemudian di komunitas saya, kemudian di MGMP, itu saya akan mengajak dan mensosialisasikan. Saya suara sampaikan juga kepada kepala sekolah untuk program yang saya ikuti, kemudian kepada pengawas pendidikan setempat dan itu insya Allah kan saya dan ada satu hal Pak yang memotivasi saya bahwa guru yang merdeka belajar itu adalah guru yang kreatif. Jadi semakin kreatif guru itu semakin merdeka siswa untuk belajar Pak. Gitu ya, wah luar biasa Bu Ani. Keren-keren. Nah, sekarang kita last but not least nih yang terakhir, yang bersemangat mengajarnya itu sampai kalau ngajarnya pagi, sore, sampai malam, Bu Lu sih sempat mikir dan belajar dan prepare-nya kapan ya merencanakan itu ya sebelum saya nanya tentang program guru belajaran. Kan kita juri-juri itu kan masuk jam 8 Pak. Jadi mulai pembelajaran sama anak-anak barinya itu jam 9. Jadi satu jam sebelum itu cuma 2 jam Pak. Jadi 2 jam, sore 2 jam, dan malam 2 jam. Karena kan memang anak-anak juga enggak betah ya Pak. Lama-lama kan Pak. Ada yang nyaret-nyaret kapan tulis. Gitu kan. Ada yang yang gangguin. Oke. Nah, Bu Lu sih gimana? Program guru belajarnya apa yang didapat, apa yang dirasakan, apa yang terpikir? Silahkan Bu. Yang pertama, pada saat mengikuti uji keba itu yang pertama satu kata mudah. Yang mengikutinya sehat mudah. terus fikir-fikirnya benar-benar menarik ya Pak. Apa, kejelasan Pak Menteri juga dipotong-potong gitu ya. Jadi, 5 bagian atau 6 bagian gitu ya Pak. Jadi, kita mengetahui secara menyeliru kejelasan beliau gitu. Lalu selanjutnya kita juga semakin termotivasi untuk lebih kreatif dan lebih sistematis merancang pembelajaran jarak jauh dengan kondisi 5M. Juga untuk asesmen anak-anak juga kita ditandu dan ternyata itu ada tahap-tahap ada yang asesmen non-kognitif, ada yang asesmen kognitif. Bahwa kita sebelum melakukan penilaian, kita harus juga mengetahui kondisi psikologi murid kita gitu. Setelah itu baru kita tahu bagaimana pendekatan dengan murid kita jadi sangat membantu sekali Pak. Alhamdulillah gitu ya. Banyak juga istilah-istilah yang baru saya ketahui gitu ya. Sinkron, sinkron yang terlihatnya itu banyak ada gitu. Di internet juga banyak gitu ya. Cuma ya memang baru saya ketahui setelah mengikuti dicoba itu. Ada istilah-istilah baru seperti itu. Oke. Apa yang akan Bulusi lakukan sesudah ikut program Berbelajar? Satu hal yang langsung terpikir? Melakukan praktik baiknya Pak. Melakukan praktik baik. Pertama di diri saya sendiri lalu saya akan menularkan insya Allah ke teman-teman menjadi salah satu guru pengera. Menurut-menur teman-teman juga terlalu terlalu amin. Amin. Wah luar biasa ya Bapak Ibu Guru ini saya kok jadi lebih bersemangat ya dengerin apa sharing pengalaman dari masa pandemi program Guru Belajar Bapak Ibu Guru malah menularkan semangatnya ke saya bukan seharusnya katanya saya yang harusnya jadi menularkan semangat malah kebalikan inspirasi yang luar biasa dan saya ngerasa Indonesia punya harapan yang sangat cerah lho gurunya lagi kayak gini-gini semua tuh anak-anak Indonesia jadi ada ada harapan yang luar biasa jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru Bu Lydia Bu Lusi Pak Awi Bu Arni yang sudah terus-menerus tidak pernah lelah untuk belajar dan memang fokusnya semuanya yang saya dengar dari Bapak Ibu semua adalah kepada murid kepada siswa kepada anak-anak gitu ya jadi betul-betul sangat panggilan jiwanya itu luar biasa dan menurut saya kita kan tidak pernah akan sempurna tapi kalau menurut saya kalau kita terus berupaya untuk terus belajar seperti Bu Arni bilang tadi guru yang kreatif itulah yang akan membuat siswa-siswanya merdeka belajar ya Bu Arni ya luar biasa terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya saya sangat merasa bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu semoga sehat sehat terus terus semoga kita tiktok berubur sama Pak Ibu dan COVID-19 nya Bu Arni di Sinjai itu katanya ini kayaknya dekat Makassar di dua-duanya ya saya belum pernah ke daerah Sinjai sama ke daerahnya apa Banteng ya tadi ya tunggu Pak oke oke ke Binjai saya punya teman dari Binjai tapi belum pernah ke sana ke Pesir Selatan saya pernah belum udah lama belum jadi ini menerapkan menerapkan lihat di media sosial kan orang tuanya yang merasa kewalahan mengajarkan anak-anaknya belajar dari rumah tapi ternyata guru juga sebetulnya berusaha untuk se-kreatif mungkin bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh tetap bisa dilaksanakan dan itu tadi semakin kreatif guru semakin merdeka juga siswa dalam belajar dan merdeka juga orang tuanya mungkin ya Mas Dirjen pada akhirnya baik terima kasih luar biasa baru 4 guru ini yang membagikan testimoninya ternyata sudah banyak inovasi yang diciptakan dan Mas Dirjen sendiri juga sudah merasa semangat bagaimana dengan guru-guru yang lain mudah-mudahan dalam melalui program guru belajar di masa pandemi COVID-19 ini semakin banyak guru-guru yang merasakan manfaatnya dan juga siswa yang juga merasa terbantu dengan adanya program-program yang diciptakan oleh guru-guru melalui guru belajar baik Bapak dan Ibu para guru dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bagaimanakah cara Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti program belajar tadi sudah ditayangkan di video saya akan mengulang lagi Bapak dan Ibu cukup membuka laman gurubelajar.camdikbud.go.id klik mulai belajar masukkan nomor akun SIM PKB beserta kata Sandi dan Bapak dan Ibu sudah bisa mulai langsung masuk dan mengikuti proses program guru belajar di laman Kemdikbud tersebut mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar semakin banyak guru yang terinspirasi dan semakin banyak siswa yang terbantu dalam melakukan proses belajar secara merdeka begitu ya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Mas Diris dan perkenannya untuk melakukan peluncuran secara resmi program belajar para jajaran pimpinan di kalangan Direktura Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terima kasih juga kepada empat perwakilan guru yang telah memberi membagikan ilmunya dalam penerapan program guru belajar kali ini saya Trisnia Andriyati undur diri mohon maaf apabila terdapat kekurangan selamat belajar bagi para guru terus belajar dan membagikan inspirasi kepada kita semua siswa maupun orang bahwa tidak menyerajar dan tetap wassalamualaikum waalaikumsalam Sampai jumpa